assalamualaikum sahabat namun official video kali ini saya akan merisil suspensi belakang OHT Caterpillar 775 F atau domtrak udah saya tunjuk panas gini ini biarnya sudah kita lepas nah ini biarannya tuh Bon bisa pukulkan lepas ya ini adalah hosing suspensi yang kita mau mau resial tadi ini headnya yang kita lepas ini yang mau kita resial ini sil baru ini kita lepas dulu sil yang lama yang ada di head untuk melepas sil yang lama ini kita cukup menggunakan ubing minus saja atau bing minus dan sama palu untuk sil head ini ada dua ada yang pakai spring dan ada juga yang pakai backup terus kita lanjut untuk melepas sil des sil des ini letaknya yang paling luar untuk menahan pemasangan debu agar tidak masuk ke dalam lanjut kita pemasangan sil yang baru ini kita pasang sil head yang bagian luar dia ada dua ada backupnya juga untuk pemasangan sil yang baru ini kita pastikan headnya lanjut untuk pemasangan silnya bersih tidak ada kotoran ini kita berhati-hati untuk memasang sil backup lanjut untuk pemasangan sil head yang di area luar setelah sil headnya di area luar terpasang kita pastikan lagi untuk silnya apakah duduk dengan sempurna lanjut kita memasang sil yang ada di head yang di area dalam ini yang bagian atas ini dia silnya ada springnya lanjut pemasangan sil yang kedua sil yang kedua ini dia mempunyai ini sil backup di atasnya ini kita berhati-hati untuk pemasangan sil yang baru ini sil backup untuk sil yang kedua tadi ini pemasangan untuk sil backupnya kita hati-hati lakukanlah pengecekan kembali setelah pemasangan sil head ini dan kita pastikan agar silnya duduk dengan sempurna lanjut kita memasang sil desk pemasangan sil desk ini cukup menggunakan kunci dan palu saja kalau sahabat suka dengan video seperti ini bisa di like bisa di subscribe juga saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat orang lain juga setelah sil desk ini duduk dengan sempurna kita tapikan menggunakan kunci seperti inilah cara saya resheal suspensi belakang OHT 775 M kalau semisal sahabat memiliki kritikan atau saran bisa tinggalkan di kolom komentar saya ingatkan untuk pekerjaan seperti ini tidak usah terburu-buru kita pastikan lagi seal yang kita pasang tadi agar pekerjaan kita tidak terulang lagi sebelum kita memasang head tadi kita lumasi dulu atau kita polis oli dulu di area rootnya ini kita memasang balnya sama wasernya nanti ditutup sama silware ini lanjut untuk pemasangan head ke root ini kita sejajarkan headnya dengan lubang gris untuk pembuangan oli untuk pemasangan head ini harus ditekan dan dipukul karena hasilnya masih baru ini rootnya sudah terpasang ya unitnya ini kita lanjut untuk retok bautnya atau mengencangkan bautnya baut suspensi seperti inilah cara kita merisheal suspensi belakang unit UHT Caterpillar 775 M semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat semua selamat menikmati